Terima kasih Terima kasih Kenyataan media yang baru saja Keluar sebentar tadi Yang mana Mahkamah Tinggi Sya'alam membenarkan Permohonan ahli perniagaan Vincentan untuk injaksi Interim terhadap Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur Yang terkenal Dengan provokasinya Dengan kata-kata kesatnya Dan yang paling beda lagi adalah Fitnah-fitnah yang dikeluarkan Mahkamah Sivil membuat keputusan pagi ini Apabila ia menangguhkan Perbicaraan yang dijadwalkan hari ini Yaitu permohonan injaksi Antara pihak ahli perniagaan Plentif dan Definden hadir Kepada 25 Oktober Sebelum ini pada 17 Ogos Mahkamah membenarkan perintah larangan Ex-parti Tan hanya Plentif hadir Semasa perbicaraan Terhadap Sanusi Sehingga hari ini Yang dikaitkan Dengan saman fitnah Ahli perniagaan itu Terhadap Pemimpin kedai ini Sanusi Muhammad Nur Hari ini pada mulanya Ditetapkan untuk Pasukan Undang-Undang Tan Dan juga Sanusi Untuk membentangkan Hujan lisan Sama ada injaksi turut Ataupun patut dikenakan Sementara menungguh Penyelesaian Tuntutan mahkamah Ketika dihubungi pagi ini Peguambela ahli perniagaan Cuaki Kialin Berkata bahwa Pasukan Undang-Undang Sanusi Berhasrat Untuk menentang Permohonan injaksi Dan memerlukan Lebih masa untuk Memfailkan Afidabit Dan juga hujan Bertulis mereka Memandangkan Kami plaintiff Katanya Tidak mempunyai bantahan Terhadap perkara itu Mahkamah menetapkan Tarif perbicaraan Antara bahagian Pada 25 Oktober 2023 Pada masa itu Katanya lagi Mahkamah juga telah Memberikan injaksi Ad interim Sementara menunggu Pelukusan Penuh injaksi Interparte Kata Cuar Sementara Semakan pada Senarai Kausah Dalam talian Badan Kehakiman Menunjukkan bahwa Perkara itu Telah ditetapkan Pada pendengaran Injaksi Interpartes Pada 25 Oktober Di hadapan Peseruja Kehakiman Chow Yun Chow Melisa Kini Sedang menunggu Jawaban balas Daripada Peguam Sanusi Berhubung Dengan perkara ini Sebelum ini Peguam Tan Mengeluarkan Surat tuntutan Permohonan maaf Pemimpin Perikatan Nasional itu Dan pampasan Yang bernilai RM 200 juta Kalau Sudah kalah Saman Lepas itu Bayar 200 juta Memang habislah Peluang untuk Jadi menteri besar Jadi Ini membabitkan Dakloan Sanusi Mengenai Ketidakwajaran Antara Tan Dan juga Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari Berhubung Projek Pembersihan Sungai Kelang Sedangkan Sebenarnya Perkara ini Sudahpun dicerahkan Ya Di Dewan Undangan Negeri Selangor Dan Tidak ada Apa-apa Yang Sepatutnya Di Dipertikaikan Ya Karena semua Benda ini Semuanya tidak berlaku Tetapi Karena Demi untuk menang Pada PRN Yang baru-baru ini Mereka sanggup Membuat Satu Fitna Melampau Ya Yang mengaitkan Tan Dan juga Menteri Besar Selangor Berhubung Projek Pembersihan Sungai Kelang Selepas Menteri Besar Kedah itu Didakwa Enggan mematuhi Surat Undang-Undang Tan Pengasas kumpulan Berjaya itu Menfilekan Saman Fitna Pada 8 Ogos Yang lalu Rit Saman itu Adalah Atas Ucapan Sanusi Semasa Kempen Pilihan Daya Negeri Kedah Di dataran Darul Aman Jitra Pada 2 Ogos Yang menyaksikan Kehadiran Ratusan orang Ya Menurut Penyertaan Tuntutan Tandan Berjaya Lain Berhak Masing-masing Plentif Pertama Dan yang kedua Menolak dakwaan itu Dengan alasan Sanusi Enggan mematuhi Surat Undang-Undang Mereka Melalui Surat Peguamnya Sebagai jawaban Bertarik 8 Ogos Jadi Plentif Mendakwa Bahwa bukan Sahaja dakwaan itu Tidak berasas Dan tidak benar Tapi juga Diucapkan Dan disebarkan Dengan niat jahat Untuk tujuan Ataupun Manfaat Politik Tandan Serikat itu Mendakwa Sanusi tidak mengambil Langkah menasabah Untuk mengesahkan Kebenaran dakwaan itu Sebelum melafazkannya Semasa ucapan Mendakwa Definan mahu Mendapatkan Publicity murahan Dan sensasi Untuk keuntungan pribadi Atau pilihan raya Kletif mendakwa Bahwa kenyataan Sanusi itu Menggambarkan mereka Sebagai korup Dan juga kroni Amiruddin Telah menyebabkan Keranaan Negeri Selangor Menanggung kerugian Sebaya RM 180 juta ringgit Daripada Tanah yang dikatakan Diberikan secara Percuma Dan menipu Rakyat Selangor Itu antara lain Kenyataan Dan juga Fitnah Yang dilakukan Oleh Menteri Besar MB Lato-Lato Kedai ini Selain perbagaikan turugi Tandan berjaya Len memohon injaksi Untuk menghalang Sanusi Daripada terus Mengulangi kenyataan Yang didakwa Berunsur fitnah itu Lentif juga Menuntut Faedah 5% Ke atas Sebarang Jumlah penghakiman Yang diberikan Kos Dan apa-apa Relief lain Yang difikirkan Sesuai Oleh pihak Mahkamah Itu dia Sahabat-sahabat semua Jadi Kita boleh nampak Sekali lagi Sanusi berada Di ambang Yang bahaya Karena sanggup Membuat fitnah Membuat fitnah Berkaitan dengan Projek Berhubung Pembersihan Sungai Klang Kononnya Diberikan secara Percuma Karena Koroni Dan sebagainya Jadi hari ini Kita bakal Melihat Dengan Kesombongan Dan juga Keangkuhan Daripada Menteri Besar Lato-Lato ini Tidak mahu Memang maaf Meneruskan Pembelaan diri Dan kita percaya Dengan segala Bukti yang telah Diberikan Sebelum ini Maka peluang Besar MB Lato-Lato Untuk Kalah Amatlah besar Sahabat-sahabat semua Itu pandangan saya Kita tidak Mendahului Keputusan mahkamah Tetapi Sebenarnya Perkara ini Sudah pun Dicerakikan Sudah pun Dibuat Pencerahan Di dalam Dewan Undangan Negeri Selangor Sebelum ini Tetapi kita tahu Karena tidak punya isu Ya karena Begitu Terdesaknya mereka Sanggup Memainkan perkara Seperti ini Membuat tuduhan Fitnah Yang tanpa Asas Tanpa bukti Sahabat-sahabat semua Dan apabila Disaman Berjumlah RM 200 juta Beliau pula Dengan sombong Katanya Beliau akan lawan di mahkamah Kerana ada bukti Yang mengatakan Kononnya Berlakunya Penyelewengan Dan sebagainya Jadi kita boleh nampak Dan kita berharap Ya Menteri Besar Lato-Lato ini Akan memperoleh Jawapan Yang Pastinya Akan mengganggu Ataupun Membuatkan beliau Hilang kelayakan Sebagai Dewan Undangan Negeri Sekiranya Didapati bersalah Dan kita percaya Terhadap pendakwaan lain juga Sanusi Walaupun dianggap Hero oleh penyokong Tapi sebenarnya Beliau adalah Seorang penghina Yang boleh dikatakan Memperleke Sultan Selangor Sahabat-sahabat semua Sehingga Sultan Selangor Begitu berang Sehingga mengeluarkan Titannya baru-baru ini Semasa perlantikan Menteri Besar Mengatakan Bukan Jangan hanya Karena kononnya Kamu sudah populer Datang Selangor Dengan memperlekekan Membuat penghinaan Terhadap Sultan Selangor Itu antara Ucapan Ataupun titah Daripada Sultan Selangor Yang pastinya Jika sesiapa Ataupun Difikirkan secara waras Ya Sanusi Pastinya akan Gentar Dan mungkin akan Masuk gua Dalam beberapa ketika ini Itu dia Jadi itu pandangan saya Sahabat-sahabat semua Bagaimana pula dengan anda Kiranya Anda mau memberikan Sebarang pandangan Komen Anda boleh berikan Komen dalam ruangan komen Tapi ingat ya Komen dengan cara Berhemah Jangan menjadi Seperti Walon-Walontit Lebai-lebai Geng sapu bersih Ya termasuk juga Geng takut Anwar GTA Apabila mereka ini Memberikan komen Penuh dengan Hasutan Kepencian Dan juga Fitna melampau Sepertinya Mereka tidak punya otak Mungkin karena Otak mereka Tertinggal di dasar Laut Cina Selatan Jadi sampai disini saja Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun Keinginan Dalam bahasa mulanya Tepuk dadah Tanya selera Semuanya Ada di tangan anda Untuk rakyat jawab Khususnya Pada PRK Adakah anda akan menolak Virus perikatan nasional Yang dipenuhi dengan Makian Cacian Fitnah Menggunakan sentimen Bangsa dan agama ini Jadi Menarik untuk kita ikuti Untuk PRK Yang akan datang Terima kasih Sampai disini saja Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Skihan Ba-baai